Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Tahun menuju Senin, tiba-tiba saja Oleg dan menabrak separator bus Transjakarta yang berada di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan mobil ringsek dan pengemudi mengalami ruka ringan. Kencangnya tabrakan juga membuat sejumlah beton pembatas sempat terpental ke tengah jalan. Mobil mewah ini kemudian dievakuasi petugas ke Satlantas, Flores, Jakarta Timur. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menyambut bulan suci Ramadan sejumlah penginapan dan hotel melati dirazia petugas. Dan dalam merazia ini petugas mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri berduaan di dalam kamar. Petugas gabungan Dinas Sosial Kota Medan, Satpol PP, TNI Pori, melakukan rajia di sejumlah hotel kelas melati di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Mengetahui kedatangan petugas tamu hotel yang diduga sedang berbuat asusila panik. Bahkan beberapa di antaranya didapati petugas sedang tidak mengenakan pakaian. Dalam rajia ini petugas sempat terlibat adu mulut dengan tamu hotel. Pasalnya tamu hotel ini menolak diperiksa dan berdali tidak menginap dengan perempuan. Sementara di dalam kamar, petugas menemukan pakaian dalam wanita. Selain di kamar hotel, petugas juga mendapati sejumlah wanita di pinggir jalan. Mengetahui kedatangan petugas dengan cepat para wanita penghibur ini kabur ke dalam hotel. Ini terjaring perempuan 33, laki-laki 12, semuanya 45 ya. Jadi sekarang ini lagi kita lakukan pendataan, kita sampaikan tadi kepada seluruh yang terjaring untuk menghubungi keluarganya agar datang kemarin untuk menjamin membawa bukti-bukti hubungan dia dengan keluarganya. Sementara itu di Asahan Sumatera Utara, petugas gabungan TNI Pori dan pemerintah Kabupaten Asahan melakukan operasi rajia cipta kondisi di sejumlah penginapan dan hotel di seputaran kota Kisaran. Pasangan mesum yang terjaring rajia diperiksa identitasnya oleh petugas. Bagi pasangan yang tidak memiliki KTP dan bukan pasangan suami istri, langsung dibawa petugas ke Mapolsekotak Kisaran. Sebanyak 33 orang dan 16 pasangan bukan suami istri di data petugas. Namun sebelum dipulangkan, pasangan yang terjaring rajia akan diberikan pembinaan. Dari Medan dan Asahan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ulil Amri, Ainyus melaporkan. Festa kelulusan siswa SMA di Tanjung Jabung Barat, Jambi dibubarkan polisi. Selain melancar protokol kesehatan, acara ini juga tidak memiliki izin dan berlangsung hingga larut malam. Dalam video viral yang beredar, sejumlah siswa yang tidak menggunakan masker berjoget dengan diiringi musik diskotik. Acara pesta kelulusan yang digelar oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Kuala Tungkal ini langsung dibubarkan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat dan pihak kepolisian. Polisi kemudian memeriksa panitia dan pihak yang terlibat dalam pesta kelulusan sekolah ini. Kita lakukan pengurusan lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang disini. Nanti proses selanjutnya kita lihat setelah mana lantaran yang dilakukan ataupun panis menilai akan diberikan. Pol PP-nya yang membiarkan ada kegiatan-kegiatan yang sampai larut malam, mengadakan kegiatan yang tidak terpuji itu, ya dugam ya, dengan membawa alat-alat. Tentu alat-alat itu akan dibawa pada siang hari kan, dengan peralatan-peralatan seperti itu. Itu terindikasi mereka ingin melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Apalagi ini sebentar lagi... Warga kampung Sukahurib, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kebuatan Tasik Malaya digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di dalam sebuah kantong plastik dengan kondisi mengenaskan. Sesosok mayat bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini ditemukan warga sedang digigit seekor anjing di Kampung Sukahurib, Desa Cikondang, Kecamatan Cineam, Kebupatan Tasik Malaya, Jawa Barat. Kondisi mayat bayi laki-laki tersebut sangat memprihatinkan, di mana bagian kedua kakinya dari lutut hingga telapak kaki sudah hilang diduga dimakan seekor anjing. Kapolsek Cineam, AKP Simeono mengatakan mayat bayi tersebut ditemukan di samping rumah warga. Muslihin yang melihat kejadian tersebut melihat jasad bayi sedang digigit seekor anjing. Sontak dirinya langsung mengusir anjing dan mengekwakuasi jasad bayi bersama kantong plastik ke dalam kardus. Beliau melaporkan bahwa di samping rumahnya ada bungkusan kresek yang diduga seorang bayi yang sudah meninggal dan saat itu sedang digigit oleh anjing. Unit identifikasi Satres Tim Polis Tasik Malaya Kota bersama petugas Posek Cineam yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad bayi tersebut ke kamar jenasa RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasik Malaya, untuk dilakukan otopsi. Sejauh ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku pembuangan mayat bayi laki-laki tersebut. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, AINews, melaporkan. Ya, jila dan pemirsa ini sungguh miris ya. Ada jasad seorang bayi yang justru dibuang dan bahkan sudah hampir mau dimakan oleh anjing ya. Benar sekali. Ini juga menjadi perhatian karena khususnya kasus-kasus yang bayi dibuang, sebelumnya dibunuh dulu gitu, bayi, mayat bayi ditemukan, di jalan, apa segala macam. Ini banyak terjadi dan sangat sekali disayangkan gitu ya, Lista. Ya, dan pemirsa hendak bersuah foto seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah, tewas tenggelam. Lengkapnya sesaat lagi. Aini sepagi, segera kembali. Lengkapnya sesaat lagi.